Padahal kalo ngewe Pacetnya Alik Oke disamping gue udah ada Awan Fish Atau yang biasa dikenal dengan basis gitu Emang gitu Nat? Ya begitu Kita teman sebatas konten Nat Tiga hari lalu gue kontak Awan Karena Awan ini emang udah master banget di bagian advert-advertan Enggak dong biasa aja kan Jadi musisi sekaligus musik marketer Ceritain dong kayak setahun kebelakang lo disibukin sama apa aja Wan? Ngari duit Ngari duit Nabung Ya ngeband 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 Kayak gak ada duitnya juga ngeband Terus yaudah kerja agensi Cooperator Terus sekarang ngerjain sanitar Label-levis Udah gitu sih Ya intinya mencari uang untuk makan lah Oke Pokoknya Awan gue tau dong untuk episode vlog gue yang kedua Anyway Wan kemarin tuh gue buka pertanyaan gitu di stories gue Orang-orang pengen tau tentang personalnya Awan tuh seperti apa gitu kan Orang biasanya tau persona Awan tuh kacamataan, kemejaan, terus main bus goyang-goyang gitu kan Di panggung Yang masuk pertanyaannya tuh ada 113 Wan Buset banyak banget Iya banyak banget Jadi kayak gue pengen langsung masuk ke Q&A Check it up Lalu masuk ke pertanyaan pertama Wan Dari Mo Fajri Kata-kata kotor yang paling sering diucapin Awan Wah Dia sering banget ngerapin Itulah pokoknya Kencut Artinya Arti aja suke apa Wan? Jangan suka kentulah Kurau suke Kusurati suka kentul Zan Fauzi Jurusan kuliahnya apa Wan? Komunikasi Terus ya kan pasti ada peminatannya juga Oh peminatannya iklan gue Iklana Jadi tujuannya emang buat ngebodoh-bodohi kalian lah pokoknya Oh Cerita termemorable jaman kuliah dong bang? Oh banyak banget Dari gue ngambat Apa Kon punya UI Kegitingan jam 2 siang Terus apalagi banyak Kayak kan Dibikin peace Yang kurang gue di UI cuma kurangnya doang Kurang lama kuliah Kurang ewe Lo gak pernah ewe? Gak pernah di kampus Dari mantra 6 Seberapa sering Awan nginep di kamar Atnan jaman kuliah? Jarang Jarang-jarang Soalnya rumah gue dekat Gue mendingan pulang ke rumah Nah gue orangnya paling gak bisa itu Tidur sama mandi di kamar mandi orang Oh Disini ada yang tanya Wan I know we I know we Kak Awan makan babi gak? Kalau makan kapan-kapan kita makan Masakan babi apa yang paling lo suka? Kayak di apain tuh babi? Makan gue pernah suka panggang sih Dipanggang? Crispy 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 belly pork ya Gue gak rasa di youtube doang sih Tapi kayaknya legit aja gitu loh Seandainya lo gak main bass di band Lo pengennya main apa kan? Main gitar awalnya Nyanyi gue gak bisa Buatnya gitaran Main gitar Untuk jadi DJ kali duitnya Lebih banyak Lebih enak tuh Itu banyak kali ya Gue bukan DJ Selecta Selecta Gue gak bisa ngomongin DJ Katanya Oh menjelek-jelekkan profesi DJ Selecta Selecta Ada pertanyaan dari Karen Andruk Susah deh Awal kenal sama Kak Atnan gimana? Dulu gue takut sama Atnan Karena gue keribu dulu Pas baru masuk gue takut sama Atnan Soalnya gede, keribu, hitam Oh ya serem deh Oke Gue gak berani ngobrol Sampai satu ketika gue ngobrol di kantin Dia pengen bikin proyek film waktu itu Tapi kini Aku lepas Aku Bebas Festival Art Festival Art Masuk gitu deh Festival-festival Gw gitu deh Bikin band Tapi personil Belum satu aliran Cara ngetesannya gimana Wan? Ya Bikin band itu sama Kayak nyari pacar Harus cari yang cocok Proses Proses dan cari yang cocok Susah Jadi ya udah jalanin aja dulu Ntar bakal ketemu kok Dulu Viz juga gak satu aliran Sampe sekarang juga gak satu aliran Intinya Pokoknya terima aja kekurangan Kelebihan Temen-temen lo Gitu Mau beda alirannya Asal gak nyebreng-nyebreng Dari 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 Siapa Gunting rambut Kayak begitu sekarang Kayak sekarang Banyak sih Yang gondrung-gondrung Terus potong kayak gini Alex Turner Sempet kayak gini Pengen ya kan Terus James B Sempet Ucapnya James B Kan lebih panjang juga Terus sih Banyak lah Yang gondrung-gondrung Terus Gue suka banget Emang hal-hal yang vintage Terus kayak Potongan rambut ini vintage banget Penasaran coba Ternyata Kocak juga Jadinya kayak pikusan Life of Apa sih Hidayat Aku udah life of Hidayat HDIYT Lagu Viz Favorit Bang Awan tuh apa? Kelelawar Why? Ya lu jelasin Gapapa seneng aja Ternyata Karena Kayak Pas bikin kayak gue Menemukan magic moment aja Ya Dan fun fact nya di lagu kelelawar Yang Gue tukeran Lagi gue main gitar Dia lagi main gitar Gue lagi main bass Terus kayak akhirnya ketemu Dan kawin aja gitu Terusnya dari Bullshit It's me Anja Basis-basis yang paling Influence lu Siapa aja Wan? Michael Schumann Basisnya Queen of Stone Age Diddy Ramones Sama Ini Siapa namanya? Clay Michael Mester lah pasti Lord Liz Yady Awan sunat umur berapa? Sunat gue umur berapa? Sunat gue umur berapa? Gue sunat umur 4 SD Anjing Serius lu? 4 SD Iya Iya Keringnya berapa lama Wan? He? Itu Palakonnya itu berapa lama? Lama gue waktu itu Oh lu di ini gak sih? Di laser Di laser Wah gue di bedong waktu itu anjing Laser Cuma gue orangnya kan Ini Gak bisa diem Jadi baru mau kering Basah lagi Tapi lu dibohongin orang tua lu gak kayak Dibikin pesta gitu Gak terasa duitnya buat lu Atau gimana? Jadi buat gue Jadi komputer waktu itu Jadi komputer? Jadi PC Jadi PC Oke Awan kalo Enggak di laser Di bogem Oh di Oh atan ya Di bedong Tadi gue ngomong apa? Di bedong Hehehe 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 Dari Al Hadif Kenapa harus Awan yang ngomong kalo konservis? Disuruh ngomong pada bingung Yaudah tadi awalnya gue juga bingung Cuma yaudahlah bisa Lama-lama Iya Terus ya Baskara juga kalo ngomong kan udah capek Iya Baskara capek Atnan ngelantur Iya Diki Mentok Hehehe Kalo gue gak bakal jelas Iya Kayak gini aja gak jelas sebenernya Gitu Ciri khas gak sih jadinya Lumayan Lumayan Awan kalo makan buber tipe diadik apa enggak? Enggak Gue Makanan harus estetik Buat di foto Harus cakep Enggak Gue gak suka kalo keliatannya udah di berantakan Kalo gado-gado kayak gitu gak? Enggak Gue gak doain gado-gado Ketoprak juga sama Gak doain ketoprak Soalnya gue gak doain bumbu kacang Dari halo.ini.sayang Risi gak sih kalo diajak foto abis manggung? Hmm Biasa-biasa aja sih Tapi kayak ada Fasih kayak Anjing gue capek banget nih Kayak Soalnya yang ngajak foto gue jarang Really nigga Ini kan lo suka Suka ngeraut rambut gitu kan? Hmm Pertanyaan dari Bo Selviabri Di cewek sih Kalo cowok itu gak sih Pake sampo apaan sih Rambutnya kayak bagus halus gitu Samponya pake Menentail Yang sampo kuda Oh sampo kuda Sampo kuda Itu bakalan kering gak? Lo pakenya berapa kali sehari juga Gue keramas 2-3 hari sekali Tergantung Serius lo? Serius Karena kalo keseringan jadi kering Hmm Jadi kalo rambut gue jadi kering Beda-beda kan rambut orang Kalo gue jadi kering Terus kalo Karena emang kering gue pake conditioner Hmm Pantin gue Pantin gue Hahahaha Gue doyan vintage sih Apapun Dari jam Sepatu Gaya Semua kayak mobil Motor Rambut Gaya-gaya baju Gaya-gaya Sound-sound musik Gue doyan yang tahun Dari 60 sampe 80 sih Gue doyan Atau mungkin lebih tua gitu Kalo motor mungkin gue bisa sampe tahun 40-an Lo cari baju biasanya kayak dimana sih kan untuk hal-hal yang vintage kayak gitu Lokal brand tuh kan banyak tuh yang gayenya sebenernya vintage Terus Kalo luaran outer-outer Ya sudah kaya thrifting Atau kadang Kalo baju jahit Di depok tuh kalo gak salah tuh ada Ada yang namanya rahmat jeans Ya itu Itu bisa custom segala-galalah Pokoknya rahmat jeans Gue udah bikin disitu Bagus Oke Paling itu aja terusnya Komen dong siapa yang pengen selanjutnya Di antara Berarti tinggal bodat Diki sama Baskara Coba di komen See you di vlog selanjutnya Goodbye Bye-bye